Kesadaran ini meningkat investasi Nah kemudian ini ada pertanyaan terakhir sebelum saya lempar ke pertanyaan-pertanyaan dari followers Ini terkait isu kesyarihan Apakah Ester dan Ester ini sudah sesuai prinsip syariah Dan kemudian mungkin boleh dijelaskan lagi Terkait konsep dasar imban floating with floor ini seperti apa Untuk kesyariahannya sendiri kita setiap penerbitan itu punya opini dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Jadi untuk ST009 ini sendiri juga punya opini syariahnya Itu bisa dilihat juga di landing page Landing page cukup tabungan di www.kmnq.id Di slash sokup tabungan Itu teman-teman bisa lihat sendiri Bahwasannya ST009 ini sudah punya opini syariah dari DSNMUI Jadi insya Allah sudah pasti halal Insya Allah Tentang floating with floor tadi Teman-teman boleh di-check Floating with floor Jadi floating with floor itu adalah imbalan yang bersifat mengambang Mengambang ini maksudnya Dia menyesuaikan dengan BI 7 days reverse reporate Jadi kita memberikan imbalan itu juga ada perhitungannya Itu dari suku bunga acuan Ditambah berapa bibs gitu Kalau yang ST009 ini ditambah 1,4 bibs 140 bibs Nah yang berubah itu adalah yang BI 7 days reverse reporate-nya ini Tapi perubahannya itu jika BI rate-nya naik Nah kalau BI rate turun misalnya dari 5 Kalau yang terakhir kemarin kan Waktu kita terbitin itu 4,75 ya 4,75 Kalau misalnya turun Itu dia tetap di 6,15 Walaupun nanti BI rate-nya 4,5 atau 4,2 Itu imbalannya tetap 6,15 Tapi kalau BI rate naik nih Kayak seperti kemarin Barusan BI naikin rate-nya Di Berapa tuh? 5,50 ya? 5,25 5,25 ya? 5,25 Berarti Rate-nya kan naik tuh Nah nanti Imbalan dari ST009 ini juga bakalan menyesuaikan Karena BI 7 days reverse reporate-nya naik Seperti itu Oke, terima kasih atas Informasinya Nah, oke kita langsung ke pertanyaan dari followers nih, Mak Sebenarnya udah banyak pertanyaan disini nih Kebanyakan tentang kuota nih Apakah kuota ST009 ini besok nambah lagi nggak ya? Kuotanya tetap Jadi Itu tetap Tapi masih dibuka Seperti itu Jadi Setiap hari kita buka kuotanya Cuman Sudah terbatas nih Mas Fian Jadi Yang menentukan adalah kecepatan jari dan rezeki Oh ya Teman-teman Oke ya Kemudian ada pertanyaan dari Rama Van Putra Nanti ST Green ini ada laporan tahunan Green Impact-nya ya Kak? Betul Jadi Jadi untuk penerbitan Green Suku ini itu Tidak hanya Sekedar penambalan nama Green gitu Cuman hijab Tapi ini benar-benar ada laporannya Ada pertanggung jawabannya Ada Alokasi-alokasi Dari Hasil-hasil itu Juga bisa kita lihat Itu yang namanya Laporan Green Impact Report Di mana laporan ini bisa dilihat Laporan ini bisa dilihat Di website DJPPR DJPPR.kmnq.go.id Nah nanti disitu teman-teman bisa Tinggal search aja Green Impact Report gitu Nanti bakalan ketemu Laporan-laporan setiap tahunnya Yang sudah Ini bekerja sama dengan UNDP juga di Mas Mas Jadi kita di DJPPR Bekerja sama dengan UNDP Untuk membuat laporan ini Yang mana laporan ini berisi Alokasi ataupun Hasil dari proyek-proyek Green Yang sudah kita investasikan ini Biasanya kita juga pengen tau kan Emang iya ini bakalan Dialokasiin ke Proyek-proyek Green Bisa dilihat di mana sih kan Kita pengen tau juga kan Apakah bener gitu Nah itu di laporan itu Kita bisa melihat Proyek-proyek yang sudah Dibuat untuk Alokasi Green ini Kemudian Dari Sintia Farah kuota ST09 Apakah tidak akan ditambah ya Nih Masih terkait kuota tadi Cuma dibatasi ya Ini Cepet-cepetan aja nih Karena tadi Informasi dari Mbak Rahma Sekarang ada Karena antusiasis terlalu tinggi Ada kuota harian ya Mbak Iya betul Kan Penerbitan ini kan Apalagi Green Sukuk ya Seperti yang Tadi saya bilang Green Sukuk ini Ada Pertanggung jawabannya nih Ada laporannya Jadi pemerintah juga Punya perhitungan Atau Mekanisme tersendiri Yang mana Kalau misalnya kita Terima semua Kita Buka semua Itu nanti Malah Gak Gak Ini nih Gak relevan sama Proyek atau program Yang sudah dicanangkan Jadi memang Sudah ada Targetnya Target indikatifnya Tersendiri Seperti itu Tapi jangan khawatir Karena Di tahun depan Juga bakalan Akan ada Penerbitan-penerbitan Sukuk Sukuk-sukuk Selanjutnya Jangan Teman-teman jangan Awet ya Insya Allah Tahun depan tetap ada Tahun depan tetap ada Kemudian nih ada pertanyaan Kalau Sabtu Minggu Dibuka juga ya Atau hanya di hari kerja Sampai tanggal 30 November ya Itu bisa Itu bisa langsung Menghubungi Mitra distribusinya Tersendiri Karena masing-masing Mitra distribusi itu Punya kebijakan Ada yang Dia oke Ada yang mungkin Di hari kerja Lebih Fast response gitu ya Bisa langsung Menghubungi Mitra distribusinya aja Oke Sepertinya Oke Teman-teman ada Apakah ada yang bertanya lagi Terkait ST009 Ini Bumpung ada Narasumber kita Nih langsung Dari Penerbit Nyan Dibentuk DJPPR Pas semua sih ya Iya Karena ini Sepertinya udah Pada beli Ini Oke Mudah-mudahan Di penerbitan Selanjutnya Makin menarik Ya Kuponnya Mbak Mungkin Satu Pertanyaan terakhir Nih Dari Keiva Malik Proyeksi ST09 Di 2023 Terkait Kan Ada Di tengah resesi Katanya Ini proyeksinya gimana Terkait Imbalannya Proyeksi terkait Imbalan yang dibayarkan Gitu ya Iya Iya Apakah kira-kira Ini tahun depan BI Secondary Reverse Separatnya Apakah Kira-kira naik Atau Gimana nih Mbak Iya Berat nih Tanya Dari segi Pembayaran Imbalannya Mungkin ya Bisa saya jelaskan juga Seperti yang tadi Saya infokan Bahwasanya Imbalannya ini Sudah dijamin Oleh pemerintah Di dua Undang-undang Sekaligus Yaitu Undang-undang SBSN Dan Undang-undang APBN Jadi Kalau misalnya Ada info Atau ada Isu Akan resesi Di 2023 Atau Inflasi Atau apa Itu Tidak berpengaruh Karena Selama Negara Republik Indonesia Ini masih ada Itu Insya Allah Akan Aman Karena yang menjamin Adalah undang-undang Undang-undangnya Dua lagi SBSN Sama APBN Jadi Undang-undang itu Sudah Sudah Apa ya Kalau bisa dibilang Jaminan tertinggi Dari Dari Satu investasi Ini Insya Allah Aman Nah Untuk Apa tadi mas Untuk Imbalannya Ya Oh dari BI Rednya Dari BI Rednya Kalau saya Melihat Ini akan Cenderung Naik Ya Tapi Kita gak tahu Emang Kondisi pasar itu Sangat Volatile Sangat Dinamis Sangat Tapi mudah-mudahan Insya Allah Apa namanya Didoain yang terbaik Aja Mudah-mudahan Gak Gak Kalaupun ada Goncangan Atau ancaman Itu Indonesia Masih tetap bisa Oke Gitu Bisa survive Ini mungkin Satu lagi Apakah ada Pajaknya Gak Kami Kemudian Apakah Pajak ini Investor Sudah terima Bersih Aja Atau Gimana Iya Ada Pajaknya Itu Sebesar 10% Nah Ini Pajaknya Lebih Rendah Daripada Pajak Bunga Reposito Jadi Perhitungannya Itu Nanti Investor Beli Investasi Misalnya 100 juta Gitu ya Imbalannya Kan 6,15 Tiap Bulan Itu juga Dipotong Pajak Pajaknya 10% Dari Imbalan Itu Jadi Misalnya 100 juta Imbalannya Hitung-hitungan Kasarnya Misalnya 512 Seribu Nah Pajaknya 10% Dari 512 Seribu Itu 51 200 Gitu Kan Nah Yang Diterima Bersih Dari Investor Adalah Imbalan Dikurangin Pajaknya Itu Sekitar Sebesar 461 Ribuan Gitu Jadi Sudah Dipotong Pajak Oke Terima kasih Mbak Atas Sharing Informasi Terkait ST 009 Ini Semoga Infonya Bermanfaatnya Bermanfaatnya Ada Closing Statement Dari Mbak Rahman Terkait ST 009 Ya Oke Jadi Sobat Pasar Modal Syariah Rekan Sajib PPR Semuanya Sudah saatnya Kita turut Andil Untuk Berkontribusi Terhadap Perubahan Iklim Di Bumi Kita Yang Tercinta Ini Karena Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Yang Akan Menjaga Kelangsungan Hidup Di Bumi Ini Dan Juga Kelangsungan Generasi Kita Di Masa Yang Akan Datang Nah Dengan Berinvestasi 1 juta Rupiah Saja Di Sukuk Tabungan 2 Tahun Yang Akan Datang Nanti Kalian Kita Akan Menjadi Wakil Atau Pemilik Aset Hijau Di Negara Ini Di Sektor Transportasi Berkelanjutan Dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Yang Memberikan Dampak Besar Bagi Bumi Dan Negara Jadi Dimana Lagi Investasi Yang Memberikan Keuntungan Untuk Diri Sendiri Yang Memiliki Imbalan Yang Sangat Menarik Sekaligus Juga Bisa Melindungi Bumi Pertiwi Kalau Bukan Di SD 009 Pilihan Berharga Bersama Jaga Bumi Kita Oke Mantap Sekalian Mbak Oke Terima Kasih Mbak Rahma Fitri Sudah Sharing Informasi Terkait Suku Green Suku Retail Suku Tabungan 009 Semoga Bermanfaat Oh iya Mungkin Buat Teman-teman Sobat Pasar Modal Sariah Dan Rekan DJ PPR Nah Kalau Misalkan Ada Yang Mau Ditanyakan Boleh Di Follow Juga Akun DJ PPR Kemen KER Ini Nah Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Boleh Ditanyakan Di Komen Atau Di DM Oke Mungkin Sekian Lebih Lanjut Bisa Hubungi Kami Di www.kmenku.go.id Slash Suku Tabungan Atau Di Instagram DJ PPR At DJ PPR Kemen Kiu Atau Bisa Juga Di Email Dan Hotline Kami Juga Ada Nanti Di Landing Page Itu Sudah Ada Informasinya Semua Oke Terima Kasih Atas Informasinya Makasih Sudah Hadir Dalam IG Live Kali ini Mungkin Dari Saya Dicukupkan Sekian Makasih Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Semoga Teman-teman Semua Sehat Mungkin Dari Saya Dicukupkan Sekian Sekali Lagi Terima Kasih Mbak Rahma Dan Rekan-rekan DJ PPR Kemenutian Keuangan RI Saya Tutup Sebenarnya Saya Tutup Sekarang Terima Kasih Buat Semua Followers Yang Sudah Di Dalam Akari Terima